Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul A Summer Romance. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang merupakan CEO dari perusahaan developer dan ingin membangun sebuah resort mewah di kota kecil. Karena resort itu butuh lahan yang cukup luas, pria ini berniat untuk membeli sebuah peternakan yang pemiliknya adalah seorang wanita cantik. Namun selama pria itu tinggal di peternakan, dia malah betah menjalani kegiatan yang berbeda dari kehidupannya di kota besar dan akhirnya saling menyukai dengan wanita tersebut. Nah kira-kira bagaimanakah kisah mereka berdua selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Richard Belmond atau yang lebih dikenal dengan sebutan Rick. Ceritanya, Rick ini adalah pemilik perusahaan developer yang ingin mengajak investornya untuk membangun sebuah resort mewah di kota kecil bernama Bighorn di Montana. Berhubung resort ini butuh lahan seluas 2.500 hektare, Rick rencananya akan membeli sebuah peternakan yang gak mampu membayar hutang kepada bank. Oleh karena itu, Rick berencana untuk berangkat ke kota Bighorn dan berharap kalau pemilik peternakan itu mau menerima penawarannya. Selama Rick berada di luar kota, dia menyuruh anak buahnya yang bernama Todd dan Ashley untuk memastikan urusan kantor mereka berjalan dengan baik. Sebelum pergi, Rick sempat memberikan tiket pertandingan baseball pada saat pump di perusahaannya karena dia gak bisa nonton pertandingan itu gara-gara harus pergi ke luar kota. Keesokan harinya, Rick akhirnya berangkat ke kota Bighorn untuk bertemu dengan pemilik peternakan yang bernama Sam Walker. Setibanya di kota itu, Rick dijemput oleh seorang pria bernama Willie yang memberi tahu kalau pihak bandara akan memulai proyek perbaikan landasan terbang. Jadi beberapa hari ke depan, Rick harus tinggal di kota Bighorn sampai perbaikan itu selesai. Di tengah perjalanan, Rick meminta bantuan Willie untuk mencarikan tempat menginap, tapi semua hotel di kota itu sudah penuh oleh wisatawan yang ingin berkunjung ke festival musim panas. Di jalan itu, mereka berpapasan dengan seorang wanita bernama Samantha Walker yang merupakan pemilik lahan peternakan yang akan dibeli oleh Rick. Di saat mereka berhenti untuk melihat lahan peternakan, Sam lalu datang menghampiri Rick dan memberi tahu kalau dia adalah pemilik dari peternakan ini. Ternyata, Sam sudah tahu kalau Rick ingin membangun resort di tempat ini, tapi Sam belum setuju kalau dia akan menjual lahan peternakan yang merupakan warisan dari keluarganya. Karena Rick belum menemukan hotel atau penginapan, Sam kemudian berbaik hati mempersilahkan Rick untuk tinggal di kamar tamu yang berada di peternakannya. Rick pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut, karena dia juga butuh waktu untuk meyakinkan Sam agar mau menjual lahan peternakannya kepada perusahaan Belmond. Lalu ketika mereka sampai di peternakan, Sam mengenalkan Rick pada pekerjanya bernama Buck dan Catherine yang merupakan pasangan suami istri. Buck dan Catherine diceritakan memiliki putri cantik yang bernama Annie, dan mereka berdua sudah menjadi pekerja sejak ayah Sam mengelola peternakan ini. Setelah mereka berkenalan, Sam lalu mengantar Rick ke kamar tamu dan memberitahu kalau pondoknya ini gak ada pelayan seperti di hotel sehingga Rick harus mengurus keperluannya sendiri. Rick pun sempat merasa khawatir tentang makanan, tapi Sam yang merupakan tuan rumah baik hati kemudian ingin mengajaknya untuk makan malam bersama mereka. Kemudian saat makan malam, mereka semua mulai membicarakan tentang tujuan Rick datang ke peternakan ini yang ingin membangun sebuah resort. Namun Sam masih ragu untuk menjual lahan ini, karena dia punya satu rencana bisnis yang mungkin aja bisa dikembangkan demi mempertahankan peternakan keluarganya. Setelah mereka selesai makan malam, Rick kemudian menghampiri Sam dan Annie yang lagi memberi makan seekor kuda. Pada saat itu, Sam mengatakan kalau keluarganya udah tinggal di peternakan ini selama empat generasi, sehingga dia merasa ragu untuk menjualnya kepada Rick. Sambil melihat-lihat peternakan itu, Sam juga bercerita kalau dia gak mampu untuk membayar hutang keluarganya di bank yang diwariskan dari kakek dan ayahnya. Di sana, Rick langsung memberikan penawarannya kepada Sam dan berharap kalau jumlah uang yang akan dia berikan itu bisa membuat Sam berubah pikiran. Keesokan harinya saat Sam dan Rick pergi ke pusat kota, mereka berdua berpapasan dengan wali kota yang bernama Mary. Sam pun kemudian meminta bantuan Rick untuk membelikan bahan makanan, sedangkan dia sendiri akan pergi ke bank untuk mengurus suatu hal. Ketika bertemu dengan manajer bank bernama Hal, Sam sebenarnya ingin mengajukan pinjaman lain untuk memulai usaha baru di peternakannya. Sayangnya, Hal gak bisa membantu apa-apa karena Sam masih belum bisa membayar tunggakan hutang keluarganya selama 3 bulan. Setelah keluar dari bank, Sam kemudian mengantar Rick untuk berbelanja beberapa pakaian yang membuatnya terlihat seperti seorang koboy. Setibanya mereka di rumah, Sam langsung mengajarkan Annie dan Rick untuk menunggang kuda karena hari ini dia akan mengajak Rick untuk jalan-jalan di sekitar peternakan. Selama di perjalanan, mereka berdua membicarakan tentang kehidupan Rick di kota besar yang tentu aja jauh berbeda dengan apa yang dia rasakan di tempat ini. Sam pun kemudian mengajak Rick untuk berhenti di pinggir sungai yang biasa dia datangi ketika ingin menyendiri atau butuh ketenangan. Kemudian saat mereka beristirahat, Sam bercerita kepada Rick kalau dia pernah punya uang untuk mencicil pembayaran hutang keluarganya. Tapi di musim dingin kemarin, Sam terpaksa memakai uang tersebut untuk membayar biaya perbaikan gudang yang cukup mahal akibat hancur diterjang badai. Mendengar cerita itu, Rick yang merasa kasihan kepada Sam lalu memberikan saran kalau Sam gak perlu menjual peternakannya jika dia gak mau melakukan hal itu. Jadi jika Sam memang benar-benar gak rela untuk menjual lahan peternakannya, maka Rick akan kembali ke kota New York dan membatalkan rencananya untuk mendirikan resort di kota ini. Lalu ketika mereka kembali ke rumah, Rick gak sengaja melihat rencana Sam yang ingin membuat usaha baru bernama Dude Rance. Di sana, Catherine tahu kalau hubungan Rick dan Sam udah menjadi semakin dekat, sehingga dia bercerita tentang kisah cinta Sam yang pernah gagal di tengah jalan. Dua tahun yang lalu, Sam sebenarnya udah bertunangan dengan pria bernama Luke yang kemudian pindah ke kota besar untuk mencari pekerjaan. Namun karena Sam gak mau meninggalkan peternakan keluarganya, dia akhirnya lebih memilih untuk mengakhiri hubungannya dengan Luke. Dari cerita Catherine tadi sore, Rick kembali membicarakan tentang Sam yang merasa bertanggung jawab untuk menjaga warisan keluarganya. Sebenarnya, Rick paham kalau Sam berusaha menjalankan kewajibannya dengan baik, tapi di satu sisi, Rick juga berpendapat kalau hal itu membuat kehidupan Sam menjadi sedikit terkekang. Selain membicarakan tentang kehidupan Sam, Rick juga membahas pembangunan resort yang bisa membantu kota Big Horn agar lebih ramai dikunjungi wisatawan. Namun, Sam belum bisa memutuskan apa-apa karena dia masih merasa gak rela kalau keindahan alam di sini harus dirusak untuk mendirikan bangunan. Lalu pada suatu ketika, mereka semua mengajak Rick untuk datang ke festival musim panas yang diadakan oleh warga kota. Sejak kecil, Sam selalu datang ke festival itu, tapi menurut Rick, acara ini belum cukup ramai karena kurangnya tempat menginap bagi wisatawan dari luar kota. Selagi jalan-jalan di tempat itu, mereka berdua juga bertemu dengan Hal dan wali kota yang ingin memberikan bantuan dari masyarakat bagi peternakan Sam. Namun, Sam langsung menolak pemberian itu karena dia gak mau memberatkan warga kota yang selama ini udah banyak membantunya dan keluarganya. Setelah bermain sampai malam, Rick mengatakan kalau akhir-akhir ini dia menjadi lebih santai karena sangat menikmati kehidupannya di kota Bighorn. Festival ini pun mengingatkan Rick pada masa kecilnya yang merasa bahagia berada di pasar malam karena bisa menikmati berbagai permainan. Selama Rick tinggal dan makan di pondoknya, Sam sama sekali gak pernah membahas atau menagih biaya apapun dari Rick. Tapi sebagai gantinya, Sam meminta bantuan kepada Rick untuk mengurus peternakan yang sekaligus membuat hubungan mereka berdua menjadi tambah dekat. Tepat di hari itu, Rick tiba-tiba mendapat telpon dari kedua orang tuanya yang menanyakan bagaimana perkembangan Rick di kota Bighorn. Sang ayah pun meminta Rick agar segera membeli peternakan Sam karena para investor udah menanyakan rencana mereka dalam mendirikan resort. Gara-gara telpon dari orang tuanya, Rick jadi gak konsen untuk membantu pekerjaan Sam karena dari awal dia memang gak mau memaksa Sam untuk menjual warisan keluarganya. Selain itu, Rick juga udah merasa nyaman tinggal di kota ini dan jauh lebih menikmati pekerjaannya dalam mengurus peternakan daripada bekerja di dalam kantor. Lalu di malam harinya, mereka semua berkumpul di halaman rumah untuk melakukan kebiasaan keluarga Sam di musim panas. Pada saat itu, Rick dan Sam terlihat saling menyukai, tapi tampaknya Sam belum yakin untuk membuka hatinya bagi seorang pria sejak berpisah dari tunangannya. Mengetahui Rick sangat menyukai kehidupan ala koboy, hari itu Sam kembali mengajaknya jalan-jalan sampai mereka berhenti di lokasi yang biasa ditempati Sam untuk berkemah. Rick pun jadi ingin mencoba untuk bermalam di tengah hutan sehingga Sam memintanya agar mengumpulkan kayu bakar bagi mereka. Samantha lalu bercerita tentang rencana usaha barunya bernama Dude Rance yang diperuntukkan bagi orang-orang seperti Rick yang ingin merasakan kehidupan ala koboy. Sayangnya, rencana itu nggak bisa berjalan tanpa modal, padahal beberapa hari yang lalu Sam udah berusaha untuk meminjam dana dari bank. Mendengar masalah itu, Rick jadi berpikir untuk membantu Sam karena selain punya banyak modal, dia juga punya pengalaman dalam membuat rencana bisnis. Rick pun akhirnya mengaku kalau dia merasa bahagia bisa bertemu dengan Sam tapi dia gagal untuk mencium Sam gara-gara mereka mendengar suara macan gunung di tengah hutan. Keesokan paginya, mereka berdua akhirnya kembali ke peternakan dan Rick mengatakan kalau kegiatan tadi malam cocok untuk kehidupan ala koboy. Sesampainya di peternakan, mereka tiba-tiba terkejut dengan kedatangan Todd dan Ashley yang sengaja menyusul Rick ke kota Bighorn karena belum ada kabar baik. Di saat mereka bertemu, Todd dan Ashley langsung mengatakan kepada Rick kalau para investor berencana untuk mundur jika mereka gak segera membeli peternakan ini. Mereka berdua pun memberi saran agar Rick membeli lahan ini lewat bank karena lahan ini merupakan aset sitaan sejak Sam gak bisa membayar hutang keluarganya. Sam yang mendengar percakapan itu lalu menjadi sangat kecewa dan pergi meninggalkan mereka tanpa mau mendengar penjelasan dari Rick. Setelah Sam pergi, Rick langsung menolak usulan dari kedua anak buahnya karena dia gak mau merebut peternakan ini dari Sam. Gara-gara kesalahpahaman ini Rick lalu meminta maaf kepada Buck dan keluarganya dan memberi tahu kalau dari awal dia gak pernah memaksa Sam untuk menjual peternakannya. Rick pun akhirnya menyuruh kedua anak buahnya agar kembali ke kota New York dan memberi tahu para investor kalau peternakan ini gak akan pernah menjadi sebuah resort. Setelah membereskan urusannya dengan Todd dan Ashley, Rick kemudian segera menyusul Sam untuk meminta maaf. Pada saat itu, Rick tiba-tiba mendapat telpon dari orang tuanya tapi dia memilih untuk membuang ponselnya agar gak mengganggu pembicaraannya dengan Sam. Sejak tinggal di kota ini, Rick merasa bahagia bisa menjalani pekerjaan di peternakan Sam dan melakukan berbagai kegiatan yang berbeda dari sebelumnya. Rick pun memberi tahu kalau dia sudah menyuruh kedua anak buahnya kembali ke kota New York dan membatalkan niat mereka untuk membeli lahan peternakan ini lewat bank. Untuk menyelamatkan peternakan ini, Rick kemudian menawarkan bantuan kepada Sam untuk melunasi semua hutang keluarganya kepada bank. Selain itu, Rick juga ingin berinvestasi pada rencana bisnis Sam dan memulai hidup baru di kota ini walaupun dia harus kehilangan pekerjaannya di kota New York. Beberapa hari kemudian, Buck akhirnya mengajak Rick ke pesta dansa yang diikuti oleh warga kota dan wisatawan selama festival musim panas. Di pesta itu, Rick langsung mencari keberadaan Sam dan ingin mengajaknya untuk berdansa. Setelah mereka selesai, Rick kemudian mengajak Sam untuk keluar dari ruangan pesta dan dia juga ingin mengungkapkan cintanya kepada Sam. Rick pun meminta Sam untuk menjalani hidup bersama di kota Bighorn dan adegan ini sekaligus menutup cerita film dengan happy ending. Oke teman-teman, sekiannya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul A Summer Romance. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Sampai jumpa di video